Ayat berapa itu Ustaz? Buka kaulah Tentang apa? Tentang percobaan Percobaan Iblis Udah lah bro Gak ada satu kesaksian Loh ini lagi dicari Gak ada kesaksian Tidak ada kesaksian Murid-murid Yesus Yang menyebut Yesus Theos Gak ada berbicu kan omonganmu Loh tunjukkan gak bro? Kalau ada Udah aku bilang tadi Murid-muridnya bilang Tuhan Astaga Dimana bro tertulis satu aja Kamu menyebut guru Kamu menyebut aku Tuhan dan guru Bro Itu gak ada kata Theos Gak ada kata Theos disitu bro Gak ada kata Theos disitu Mau pakai Matius Mau pakai Gosper Matius Kosper Matius 4 nomor 7 Yesus berkata kepadanya Ada yang ditulis Janganlah engkau mencobai Tuhan Alamu Gitu? Ya Engkau berkata Aku adalah guru dan Tuhan Pada saat Terus Terus kamu ngarang-ngarang Itu kurios Ya Apa yang sadar itu bener Atau gak omonganmu Bukan saya yang ngarang-ngarang Dari teks originalnya Baik banget Saya yang ngomong Gimana sih? Terus tadi iblis yang mencoba itu Apa? Kurios juga Ketika Yesus merujuk kepada Tuhan Di sini Theos Bukan merujuk kepada dirinya Cuma semua pengarang-pengarang Spell Merujuk Yesus itu Dengan kurios Kamu berkelit lagi Seperti itu kan Ya udahlah Ya Ini repotnya nih Ya Cuma mengimani Terjemahan L.A.I Tidak pernah berani Apalagi belajar Tentang original teksnya Engkau jauh Di belakang Orang-orang Islam Yang mempelajari Kitabmu Bahkan sampai ke original teksnya Jadi kalau L.A.I. Dibilang Ini kau ikut Bilang itu kau ikut Imani saja Mereka orang-orang pintar Tapi orang-orang pintar Belum itu jujur Benerjemah yang beli itu Harus jujur Tidak boleh terkontaminasi Oleh dogma Dan doktrin Kamu jujur gak ngomongnya Bersaksi itu Bahwa itu kayak Keyakinan apa segala macam Jujur lah Kan bahasa Arab Kau ngerti bahasa Kalau kau bisa bahasa Arab Aku tunduk padamu Karena kau tidak bisa Bahasa Arab Kau tunduk padaku Kamu sendiri bilang terjemahan ke Inggrisnya Dare to witness Iya Dua Jangan lupa Jangan lupa dua Aku bilang Ada diterjemahkan I bear witness Saya bersaksi Dan I testify I testify Saya jelaskan Bahwa testify itu Meyakini sesuatu Dengan pengetahuan dan keimanan Kau lupa Kau lupa Op farther season itu Tendek Dengar Estiva itu Bersaksi Tendek Tendek Setri Bo Se оргase Badaku Apakah Ku asli apa 12 tahun cari remus terus kamu bilang tadi Allah itu bukan proper name sementara Khadija ngaco, ngaco, gak ada semua umat Islam bilang Allah itu proper name justru kalian yang mencuri kemudian merubah itu kemana menjadi generif name itu kalau bilang proper name bukan generif sedangkan Khadija sama Waraka bin Nofal dia tidak masuk Islam, dia bilang nyebutnya Allah betul, itu bukti bahwa Allah itu yang awal dan yang akhir itu generif name betul, dia bukan Kristen Tritunggal atau menuhankan anaknya Maria dia masih mengikuti di ajaran-ajaran Yesus yang Tauhid enggak, enggak, enggak orang-orang di zaman Muhammad juga membilang menyebutnya Allah betul, betul aku betul jadi di dalam Malku ambro kamu jangan mengklaim tiba-tiba enggak mengklaim aku membetulkan bagaimana bagaimana aku mengklaim aku membetulkan proper name aku membetulkan ini dengar dulu ya di sebelum Nabi Muhammad dilahirkan para kafir Qurais itu mengetahui bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi yang menurunkan hujan yang memberikan dengarin dulu ini kan aku bercerita tentang Al-Quran kau paham tentang Al-Quran kalau kau diam aku kau jelaskan siapa yang mau menjelaskan Al-Quran nah jadi di dalam Al-Quran itu sudah dikatakan demikian ya jadi Allah itu adalah pencipta langit dan bumi penurun hujan yang menurunkan hujan dan seterusnya orang-orang kafir Qurais itu mereka mengikuti Milah Ibrahim dari jalur Ismail jadi mereka tahu bahwa Allah nah kan kepanasan kan ini belum aku tembak loh bahwa Yusuf itu ajaran pagan dari Yunani dari buku jadi buktinya adalah Nabi Muhammad ayahnya saja bernama Abdullah jadi sebelum Nabi Muhammad lahir bapaknya itu dinamakan hambanya Allah itu sebagai bukti tetapi dalam ibadahnya orang-orang kafir Qurais terkontaminasi dengan paham-paham kepaganisme dari Syria Iraq kemudian Mesir menjadikan penyembahannya itu terkontaminasi dengan kesirikan penyembahan berhala makanya bawa pulang dari berdagang oleh-oleh patung-patung berhala ditaruh di Mekah di Kaabah dan sekitarnya tapi tidak satu pun mereka menamakan patung berhalanya dengan nama Allah karena mereka tahu jadi hanya untuk perantara itu bawaan dari segala macam paganisme termasuk trinitas juga mereka punya gitu ada dewa-dewanya gitu bro stand by lanjut batman sekarang dari mana itu teritunggal siapa yang ngajarin Yusuf ngajarin teritunggal enggak enggak aku menjadi jadi tertarik kamu bilang bapaknya Muhammad itu penganut Mila Ibrahim ya kan dia penganut pagan juga enggak pagan yang yang kamu bilang tadi tersesat tidak tidak semua orang-orang di Arab sebelum Nabi Muhammad dilahirkan itu penyembah berhala ada yang murni mengikuti Mila Ibrahim mereka orang-orang yang bersunat mereka tahu bahwa pencipta langit dan bumi bernama Allah jadi sangat lucu ketika Nabi Muhammad memperkenalkan bahwa nama Tuhan itu Allah lucu terus memperkenalkan sunat tidak mereka mengikuti Mila Ibrahim oke udah ya kenapa kenapa Muhammad bilang dari orang-orang yang tidak memahami ya itu salah tidak mungkin bicara seperti itu dan memang berat kalau menjelaskan hal ini kamu tidak bisa berasa tidak menguasai ilmu tentang Al-Quran dan Hadis jadi analoginya aku seorang pelatih Ice Hoki sementara kamu hanya bisa main kasti susah berat bro untuk menjadi Islam itu berat karena banyak ilmuwan yang harus dipegang sementara kamu ilmunya cuma satu tentang gospel tentang gospel kamu baca original textnya aja gak pernah apalagi memahami mana kata dalam original textnya cuma satu keilmuanmu itu cuma satu cuma disuruh baca original text tapi kamu gak mampu baca aja gak pernah hasim kamu pernah baca siranabawi ibn hasim gak usah disyam kamu sudah pernah hasim saya sudah beri sekarang dimana dimana Yesus mengajarkan tentang trinitas gimana gak usah lari-lari dimana udah banyak kau bertanya 10 pertanyaan 3 pertanyaanku belum dijawab ini pertanyaan keempat dimana Yesus mengajarkan tentang trinitas udah 10 pertanyaanmu aku jawab semua tidak satu pun dari 3 pertanyaanku kau jawab sekarang jawab dulu nih yang mudah dimana trinitas diajarkan oleh Yesus coba buktikan dengan dalil jadi jadi biar tuntas ya berarti gak ada ya aku anggap tidak ada Yesus mengajarkan tentang trinitas engkau diajarkan oleh bapak-bapak gereja langsung kamu ketakutan iya karena gak bisa jawab ini pertanyaan kempat 10 pertanyaan aku jawab semua sejarah Arab dimana tunggu dulu masa mau pertanyaan sebelas yang adil 10 pertanyaan mau aku jawab 3 gak terjawab ini pertanyaan keempat dimana Yesus mengajarkan trinitas dimana Yesus mengajarkan trinitas ayo dong ngerti ayo dong dimana Yesus mengajarkan trinitas jangan geser dulu jangan geser ke pertanyaan sebelas aku catat semua pertanyaan mu aku catat ada sebelas sekarang trinitas dimana diajarkan oleh Yesus udah udah ya udah udah paham ya kamu baca siran nabawi belum dijawab ada nanya lagi orang-orang di terbukti ya bahwa engkau itu hanya dogma dogma dari patuh papi gereja bukan prop nam bukan perkataan ataupun ajaran Yesus oke host back to you host udah gak level ini dia cuman buat hiburan pagi aja sambil nemenin makan mendoan silahkan saya tamu juga stand by kita sampai dulu tamu kita sebelum lanjut ke pembahasan tadi bang minim selamat pagi halo selamat balik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kawan muslim semuanya terima kasih waalaikumsalam warahmatullahi 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 stand by insyaallah assalamualaikum ustadz alwan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke kalau saya kalau kalau saya nanggapin nanggapin sedikit gini kalau misal ada orang bicara sejarah terus nyebutnya Ibnu Hashim aja salah nama orang ya gimana yang mandanya sekali aja nah itu itu maksud saya gitu ya tapi bisa saya bicara dulu gak eh menjadi yang pentingnya itu kalian kenapa kok iya kadang-kadang kita tidak tertib ya padahal kan orang itu mau mendengar gitu kalau kita dobel-dobel bicara jadi gak kedengaran gini loh kalau nyebut nama aja gak benar terus mau tanya kamu pernah baca kitab sejarah tidak lah kamu aja baru baca sekali coba kan jadi jadi berabe kalau saya sih gini ya pertama gak ada idol atau pagan itu menamakan berhala-berhala mereka itu Allah dan kalau dikatakan bahwa Allah itu proper name itu ditulis oleh orang Kristen sendiri dalam kamus misalnya kitab Al-Munjid disebut Allah Ismuzad Kristen Ortodoks di Syria di mana-mana termasuk di Mesir menyebut Allah juga dan di website mereka itu sentaklah diketik aja situ Allah jelas mereka problemnya dimana problemnya adalah ketika baca baru sekali ngomongnya banyak gitu itu aja silahkan ditanggapi kamu kamu sendiri tadi sudah bilang bahwa orang-orang Kristen di sana pun memanggil memanggil sebutan Allah artinya apa itu bukan bukan properly name kamu paham gak sih kamu nyambung gak sih apa cara berpikirmu sudah saya bilang saya membaca sekilas kalaupun salah saya menyebutkan nama judul di belakangnya terus yang intinya kan apa yang tertulis disitu saya pernah baca bahwa orang-orang di sana baik itu pagan baik itu nasrani baik itu Kristen menyebutnya Allah jangan kamu tiba-tiba kamu klaim itu jadi jadi proper property name itu generic name oke bukan property ya proper ya makanya saya aku heran ngeliat ganti ya enggak aku heran ngeliat kalian bukan intinya yang kalian masukkan iya biarkan saya ceritanya hanya seperti seperti canda 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 tapi itulah intinya islam itu yang bukan ini ya usah curhat saya ganteng ngomong bisa ganteng ngomong bisa oke gini tadi saya sudah jelaskannya bahwa yang mengatakan itu proper name itu bukan kita gitu lho oten oten arab mengatakan itu proper name kitabnya apa kamus al-munjid tadi ustad itu bilangnya itu proper name gimana sih iya coba didengarkan dulu makanya kalau supaya enggak salah paham kalau orang bicara itu telinganya dipasang gitu didengerin pimpinan tertinggi dalam kristen ortodoks itu namanya babas snowda orang makanya babas snowda dia kalau sekarang kayaknya theodorius 2 kalau sebelumnya yang meninggal 2013 itu babas snowda menulis hal yang sama makanya enggak ada masalah bagi kristen arab itu jadi itu memang sebutan makanya ketika quran menerangkan orang-orang kafir juga ketika mereka di tengah laut mereka ditanya juga siapa yang menciptakan langit dan bumi mereka akan mengatakan Allah enggak ada masalah dengan Allah itu jadi masalahnya dimana tidak tidak ada masalah kecuali yang hanya baca sepotong sekilas salah-salah itu masalah itu itu silahkan sekarang kalian menjilat sudah kalian sendiri walaikumsalam warahmat Allah tadi tadi dibilang bukan generic name sekarang proper name sekarang ngikut-ngikut saya bingung bukan generic name itu proper name LAI yang menggesernya menjadi generic name gue rasa lo belajar dulu deh arti dan definisi dari proper name serta generic name belajar ini ya begini dalam kaedah bahasa Indonesia ketika ditanya Jokowi siapa nama anda ini gabrul secara kaedah bahasa Indonesia yang benar adalah presiden siapakah nama anda lalu dijawab oleh beliau nama saya Jokowi karena proper name Jokowi kalian kebalik nanya kepada orang Islam unggul Allahmu siapa namanya itu gabrul yang benar adalah unggul Tuhanmu siapa dijawab Allah kalian kebingungan sampai sekarang gak tahu siapa nama Allah Bapak dalam perjanjian baru kalian akan mencuri kitabnya orang Yahudi untuk hanya sekedar nama Bapak kalian gak tahu Bapak siapa namanya kalian menyembah Tuhan yang kalian tidak kenal lanjut ini 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 dibawa ini lucu ini komentar netizen ini kalian memang lucu mungkin yang dimaksud itu katanya bukan generic name atau proper name tapi obat generic sama proper tiba udah ya kalian mengingkari kan udah sudah saya bilang tadi kalian mengingkari orang-orang pagan kumpul di Arab sana mereka ikut berbaur menyebut namanya Allah itu apa itu proper atau generic generic bukan hanya kristen bukan hanya nasrani tapi orang-orang pagan juga itu menyebutnya apa Allah barulah muncul islam menyebutnya Allah SWT oke ya berarti itu apa proper apa jenerik itu proper apa proper 6 jangan sampai obat jenerik itu jenerik menyebutnya 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 sudah sudah salah salah ini memang saja awal sudah ini sudah apa namanya mencong artinya apa SWT itu pun baru muncul Allah sudah kasih data coba loh memang iya sekarang 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 kalau dia baru muncul di abad ketujuh kenapa orang Kristen Arab ya menyebutnya itu proper name coba nah kan kubilang tadi Allah SWT coba beda ada Allah SWT ada Allah itu beda beda SWT kepanjangannya kepanjangannya coba kenapa kalian menyebutnya Allah SWT yang menyebut Allah SWT itu kalian bego coba apa itu SWT coba kalau kalian menyebut menyingkat nyingkat SWT coba apa itu SWT kenapa aku harus dikite-dikite seperti itu gak tahu kan kenapa aku harus gak tahu kan kalau aku aja gimana kan yang jujur sayang udah makin siang SWT kalau kamu tahu hebat bukan WTS kan udah mulai udah udah mulai kan iya kalau tersebut biasanya wujud-wujud ini 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 jangan dialog jangan dialog dulu yang saya gak suka dari otten bisa gitu aja kalau kalau sudah terdesak itu ngikut bahasa-bahasa yang kadang-kadang Yesus lakukan lho ular beluda anak iblis itu kan bagus semuanya sama aja kan kalimat-kalimat gotor itu gak bagus sama aja kan jadi kita harus bijak pakai bahasa kamu disini tolong lagi malika tapi di room lain sama aja dimana 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 aduh dimana yang bilang anak iblis anjing babi itu siapa itu di dalam bible siapa coba makanya jangan pakai bahasa gitu itu saya nasihatin aja jadi SWT saya jelasin ya Allah itu kadang-kadang disebut SWT itu kamu mungkin sering dengar SWT subhanahu wa ta'ala mahasuci dia dan mahat tinggi dianya gitu kadang-kadang kita menyebutnya azza wa jalla kenapa kok gak sebut Allah azza apa gimana singkatnya itu azza wajal wj kenapa gak sebut gitu Allah jadi inilah kalau saya sebagian orang memang tidak begitu memahami Islam dengan bagus tapi mau masuk kerana perdebatan soal Islam gimana kalau kita ganti topik basoten mu aja agamamu aja gimana bisa gak yang kamu pahami yang kamu ngerti gitu gak usah keislam lah berani gak kenapa kenapa kamu takut dibahas Islam ya karena kamu gak ngerti Islam capek kita ngajarin anak TK bisa gak kita singgung agamamu dikit mau gak berani gak sebenarnya sebenarnya ya kalau kalau kita kalau saya saya bisa mempelajari saya baca itu semua nanti kamu pasti alasannya kamu gak ahlinya kamu gak bertanya kepada guru selalu selalu bilangnya seperti itu padahal cukup cukup melihat apa yang tertulis dan sudah bisa kita pahami sebenarnya ya dua arah aja berbisa dua arah aja dia bertanya tentang islam kita menjelaskan lalu bertanya balik tentang kekristenan dalam topik yang sama biar dia senang ini enggak 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 ada gunanya lagi diskusi karena saya pun tidak memegang alat atau bahan atau tools untuk melihatnya tadi ditawarkan enggak usah diskusi tentang keislaman mau enggak diskusi tentang kekristenan itu kan penawaran saya juga tidak ada memegang memegang tools seperti kalian memegang laptop komputer cengel aduh enggak 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 hcb itu nanti kalau butuh ayat-ayat dari badu kita bantu jangan takut jangan takut bantu bagaimana saya saya enggak tahu ayatnya dari dimana saya enggak tahu rekod kalau kalau Tuhan itu kalau Tuhan itu Yunaninya kurios Tuhan itu Yunaninya Teos kalau Allah Yunaninya apa kamu sendiri menyebutnya Allah kamu jawabannya apa lah loh kamu menyebut sendiri Allah iya saya nanya Yunaninya Allah apa kalau gini kan kalian menyebutnya Allah jangan ke Arab dulu kan ke KBBI kan ada Allah kalian kan bukan Allah kalian panggil Allah kan terjemahannya kenapa terjemahannya Allah ditulis di Alkitab apa sih kami enggak pernah menyebut Allah itu pakai yaudah belum lagi ngomong udah yaudah gimana sih saya belum ngomong udah yaudah gimana bisa kamu memprediksi bahasa orang Al-Quran itu Allah kamu yang membacanya Allah Allah jadi gini kita cari sama-sama jawabannya ya kurios itu Tuhan itu kurios Tuhan itu Teos Allah itu apa kalau ke Yunani kenapa enggak kamu yang sendiri jawab loh karena kami enggak pakai kata Allah kami Allah kamu aku jelas jelas baca kami Allah menyebutnya Allah itu menyebut kan tulisannya Allah Allah kan kalau kami kamu kalau di Yunani gini kamu tadi bilangnya kami tidak menulis Allah memakai kata Allah ya kan kamu tadi bilang gitu kan yang yang bilang Allah itu kalian kami Allah nanya gini bang dapur kamu nanya gini kamu enggak gimana kata Allah biar enggak ini begini mungkin maksudnya gini mungkin di dalam Bible kamu kan ada tulisan Allah itu dapat dari mana menurut kamu dari mana ini tanya balik yang punya siapa saya tidak tahu memang jurusnya jurusnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam boleh bang ini saya tadi maafkan nanya teman teman dari Kristiani sempat pusing pula aku bang jadi kebetulan disini ada kawan kita nefas ini kalau boleh nanya nanya boleh bang tentang seksi apa boleh Pak kalau sama saya yang tadi malam itu kan yang jelas yang pertama itu kan firman firman itu kan apa itu loh makna logos jadi kalau dibahas akan lain itu apa firman itu bisa menjadi kehendak bisa menjadi kekuasaan bisa menjadi kekuatan bisa menjadi kemampuan banyak maknanya kan kehendak itu bisa bisa juga kalau logos tapi bukan kol karena kan islam tidak mengenal kata firman kan firman sebenarnya ya firman itu bisa berarti kalau di kbbi kan perkataan perkataan Tuhan kalau iya firman tapi kalau dalam bahasa Arab itu kan lebih luas lagi dia kol kan jadi perkataan ya iya nah tapi bagi kami kami itu maksudnya apa ya apa istilahnya itu kalimat kebesaran itu apa glory apa royal majesty royal majesty ya royal majesty saksi apa tetap menganggap bahwa elohim itu firman itu elohim maksudnya logos itu elohim dan elohim itu bukan cuman yesus tapi malekat-malekat yang lain juga elohim makanya tetapi status yesus sebagai elohim itu adalah elohim tertinggi artinya malekat yang tertinggi oh elohim itu malekat ya jadi ini ini tanya kan ini Tuhannya kristen itu benar enggak yesus itu benar enggak ya tanya kristen tergantung anda tanya kristen yang mana yang mana dulu kok pergi dia tapi tapi menarik itu sebenarnya logos itu logos itu setahu saya nanti bisa kita lihat lagi ke ini ke literasi literatur literatur lama logos itu sebenarnya setahu saya saya baca di logos from logos dari pitagoras ke tertulianus itu logos itu sebenarnya asal tidak ada kata firman itu diartikan firman itu nanti di kemudian hari jadi ada akal pikiran dan lain-lain itu tapi kalau untuk sebagai word atau perkataan itu nanti kemudian hari gitu yang kedua juga kata logos itu juga diterjemahkan lebih jauh lagi sebagai salah satu bentuk hipostasis yang equal to God yang setara dengan Bapak jadi NRK dan seterusnya itu itu di dalam Yohanes 1 itu itu kalau dia setara itu nanti di kemudian hari juga jadi kita lihat memang upaya mentranslasikan untuk sesuai dengan doktrin itu memang betul-betul dipaksakan saksi Yehovah itu salah satu yang menolak pengertian penyetaraan itu makanya itu kan dia dalam satu ayat yang ditafsirkan berbeda itu kan misalnya si mana modalism ini siapa Herdi mengertikan itu adalah bukan bukan apa kesamaan betul-betul dia satu padu yang lain menyatakan dia satu padu tapi beda Adel mengatakan oh tidak setara makanya makanya di akhir itu pakai definite article yang lain tidak jadi ini terus diartikan sesuai dengan pemahaman doktrin masing-masing kekristianan tapi udah runtuh udah runtuh skema teologinya kemarin si Herdi pada saat saya tanya pertanyaan yang sama juga kenapa tidak ada yang pernah memanggil Yesus itu Bapak kan begitu pada waktu itu murid-muridnya ada ada apakan yang paling kenal Yesus itu kan adalah murid-muridnya dia yang paling kenal mereka yang paling kenal Yesus nah itu Herdi lalu mengatakan bahwa itu sebagai kode etik kata dia oh kampret kode etik kode etik kemanusiaan wah gila dua-dua kita tolak baik salis 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 trinitas atau oneness yang kita tolak dua-duanya baik oneness karena telah kafirlah mengatakan Allah itu adalah al-masih itu sendiri itu oneness atau modalism nah dua-duanya kita tolak tapi kalau saya sendiri ditanya lebih gak kaki yang mana lebih gak kaki Herdi meskipun saya support dia gini ketika Yesus itu mati berarti Tuhan itu juga mati Tuhan mengalami kematian Tuhan beol berarti Tuhan apa ya itu kan kayak bosim malakama dia mau ke oneness dia pusing juga Tuhan kok gini ya Tuhan bisa seperti ini maksudnya direndahkan sekali Tuhan mati kan harusnya masa Tuhan mati disiksa di kayu salib kalau bagi Herdi gak masalah atau memang tertulis juga jelas-jelas dalam korintus Tuhan itu mati kan tapi bagi teman-teman Trinitas itu agak jelimat kok Tuhan mati itu kan harusnya dia beda dengan Bapak Bapak Pencipta tetapi ini sebenarnya Bang teman-teman semua kerumitan ini sebenarnya diperkenalkan oleh Athanasius ketika memperkenalkan konsep penggabungan ko-equal dan ko-eternal iya dalam dalam konsilin dalam konsilin kalcedon atau nikya terakhir iya kalcedon kayaknya tidak kapan sebenarnya itu sebenarnya dia lebih kepadanya substansia transpersona itu kan kalcedon enggak ko-equalnya itu kayaknya sudah ada di konsilin saya di dalam kredonya itu sudah ada ko-equal ko-eternal kayaknya iya kayaknya di konsilin Indonesia udah diperkenalkan itu ko-equal ko-internal ko-eternal jadi dia Yesus itu setara dengan Bapak itu nah dan sehakikat nah disini letak problem letak problematiknya disitu disatu sisi Athanasius dianggap di Yesus sisi Athanasius menghujat Sibelius Sibelius yang mengatakan bahwa Yesus sorry Sibelius yang mengatakan dia setara dengan Bapak itu satu betul-betul sama tapi dibedakan gitu makanya kan jadi membingungkan Trinitas itu dia setara tapi beda sama tapi beda itu kan kayak kamu goblok tapi pintar pintar tapi goblok kamu pendek tapi tinggi kamu tinggi tapi pendek kamu itu hamba tapi kamu juga Tuhan kamu Tuhan tapi kamu juga budak nah itu akhirnya jelimet orang yang Trinitas itu nah buah si malakamanya kalau kamu gak mau pusing dengan Trinitas kamu ikut Wannes tapi Tuhan mau mati gitu jadi ini ini sesuatu pergolakan yang dialami oleh kawan-kawan tapi biarkanlah mereka asik berdebat soal ke Tuhan makanya kan Ustadz pengakuan iman rasul itu kan dia sebenarnya antara Sabelius lalu sampai kepada Tertulianus lalu kemudian lahirlah istilah monarki modalism lalu lain-lain itu panjang banget itu mereka itu berdebat dan tapi masing-masing diantaranya mengaku diilami oleh roh kudus jadi ini bukan pertengkaran manusia ini pertengkaran roh kudus ini karena masing-masing mengaku diilami roh kudus kan gitu nah ada lagi yang lebih para Ustadz entah mikana mikana pernah menggunakan konsep doketis wah itu gila itu parah banget bahwa mikana mikana bilang bahwa semua yang disaksikan oleh manusia pada waktu itu itu adalah kekuasaan Tuhan yang dimana Tuhan itu tidak pernah benar-benar mati tidak pernah benar-benar bicara dengan manusia karena tidak ada yang bisa berbicara dengan Bapak sehingga Bapak membuat satu hal seperti sifatnya itu hologram Ustadz jadi seperti diperlihatkan padahal tidak pernah ada itu itu dalam penglihatan saja sebagaimana ketika Paulus melihat Yesus nah ketika Paulus melihat Yesus kan tidak pernah ada benar-benar tubuh Yesus disitu kelihatan bisa dia sentuh bisa dia pegang gitu jadi itu hanyalah seperti penampakan saja penampakan yang hanya ada dalam pikiran dalam mata kayak apa ya filmnya Naruto itu kayak Ita Mangi Kyoku Saringgan gitu loh Ustadz apa ya dokitis tuh iya bahasanya itu kayak kayak perwujudan yang tidak apa-apa namanya itu kayak alam mimpi lah ya Ustadz kayak istilahnya dunia ilusi begitu ada itu loh kayak surrogate itu apa sih namanya ya Allah kok saya lupa paling tidak enak itu kalau kita lagi ingin ingat sesuatu baru udah dekat gitu ya apa akhir mas eh bukan apa ya ah itulah pokoknya Ustadz kadang itu juga susah juga kadang udah dijung lidah ini kadang-kadang terkecoh kita kan enggak ini diingatan saya tuh kayak udah mau nyentil dapat gitu cuman aduh ya ya lanjut lagi The Javu bukan simulasi mata Morgana ya jadi jadi nampak seolah-olah di depan kita kan tapi itu bukan kita kan itu apa itu namanya biasa yang pakai alat canggih itu yang kayak teknologi teknologi itu apa hologram hologram masyarakat Allah ya Allah terima kasih ya Ustadz itu mikana terima kasih Batman ternyata Yesus benar hologram ketika dilihat Paulus ya ada paham pamduketis itu ada dan itu yang dia serang bahwa dan itu juga mereka jadikan dalil bahwa Yesus sudah disalib dan tidak dibunuh melainkan diserupakan jadi kata penyerupaan itu adalah bagaimana Allah disama Islam kan Yesus diserupakan iya bentar dulu bentar dulu betul jadi gini jadi arti penyerupaan itu dianggap mereka itu bahwa itu bentuk permainan hologram daripada yang maha kuasa jadi kalau menurut Islam siapa yang diserupakan tidak pernah salib dan tidak pernah dibunuh melainkan diselamatkan gak ada yang diserupakan gak ada yang diserupakan tapi Isa diserupakan dengan siapa diselamatkan gini coba yang disalibkan itu jadinya siapa saya jelaskan dalam itu dikatakan gini dia tidak dibunuh dan dia tidak disalib laki akan tapi dibuat ragu buat mereka yang disubiha itu apa proses penyeliban dan proses pembunuhan itu bukan isanya iya ada siapa yang digantikan itu ustaz somat bilang itu yang digantikan itu yudas istariot yaya waloni bilang yesus barabas ada satu lagi yang bilang yang di yang di loh ini aku kan mengulangin apa yang dibilang iya makanya dengarkan penjelasan saya dengarkan saya gini mereka mengadopsi dari mana itu ayat itu berbunyi ya ayat itu berbunyi sub bihalahum dibuat subhat subhat itu keraguan-raguan buat mereka nah yang dibuat subhat itu apanya yesus nyaka atau kejadian penyaliban dan pembunuhan lihat konteks ayatnya memang saya jelasin nih memang di dalam tafsir itu kan tafsir ya ada yang mengatakan oh yang diserupakan itu yesus atau nabi isa tapi sebagian tafsir mengatakan oh bukan nabi isa kenapa beda-beda gitu kenapa katanya al-quran itu ditulis secara rapi dan terperinci tetapi mengenai nabi isa aja yang kalian yang yang kalian bilang itu nabi yang apa paling apa kemarin paling berpengaruh dan paling apa itu di bumi dan di akhirat kalian gak bisa menjelaskan siapa yang oke saya jelasin ya saya jelasin gini gini terkait yang kalian bilang tadi masalah bidat-bidat kristen itu memang awal-awal kristen berdiri itu awal-awal setelah yesus apa namanya terangkat ke surga banyak yang dalam perjalanannya banyak yang saya gak gak paham ya nama-namanya tapi ya seperti itu ada yang bilang bahwa mayat yesus dicuri ada yang bilang diserupakan dan dan kalau saya curiganya sih Islam mengadopsi yang seperti itu ya oke 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 gantiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi apakah apakah orang mengikana sama sama yang apa itu disebut kristen enggak lah oke 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 saya jelasin ya Islam juga banyak juga sekte-sektenya juga oke gantiannya saya jelasin ya gini tadi dikatakan bahwa Quran itu menerangkan secara jelas ya Quran itu penjelasannya sangat sangat mohkamat tetapi disana juga ada yang mutasyabih jadi kalau kita jelaskan secara 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 gampang ya bahwa Quran itu datang tidak harus menjelaskan detail-detail yang sampai sedetail-detail secara terperinci jangan dipotong dulu iya karena kalau karena kalau kamu bicara saya coba menimak ada memang ayat-ayat di Al-Quran yang hanya Allah yang tahu iya dengarkan dulu iya itu maksudnya apa tapi dijelaskan itu itu sebenarnya untuk Allah atau untuk manusia maksudnya kalau ada kamu enggak bisa mendengar itu susah gitu dialog enggak saya biar jangan hilang dulu apa yang saya lagi saya terangkan lagi saya terangkan gitu saya lanjutkan ya tolong jangan dipotong biar kita enak diskusinya jadi ketika misalnya Quran itu menerangkan tidak spesifik bukan berarti Quran itu tidak menerangkan dengan jelas karena misalnya ketika menjelaskan tentang Isa tadi kita kembali ke Isa tadi hanya dijelaskan bahwa Nabi Isa itu diselamatkan kemudian posisi yang kedua bahwa orang-orang yang melihat kejadian itu berbicara tentang kejadian itu itu sama sekali enggak tahu kepastiannya itulah dikatakan subah subihalahu maka kemudian kalau kita bicara misalnya dari persepsi perspektif sejarah historis ya atau bahkan Bible itu sendiri penyeliban Yesus itu tidak ada satu saksi matapun tidak ada itu nanti pembahasan pembahasan itu nanti ya secara historis al-Quran ataupun perjanjian 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 yang bilang ataupun al-kitab ataupun al-kitab oh itu kamu salah baik al-kitab sedangkan ada penulis sekarang saya tanya iya ada penulis di orang Yahudi saya lupa siapa namanya saya kasih tau namanya orang Yahudi itu namanya Flavius Josephus nah itu dia menuliskan makanya enggak kamu baca nah sementara Muhammad namanya aja kamu enggak tau lah saya tau gitu loh masa kamu meragukan diriku ini enggak ada tentang orang-orang di luar Islam yang menulis tentang Muhammad mari saya jelaskan ya gini saya terangkan saya terangkan sama kamu Flavius Josephus punya buku namanya Antiquity dan dia itu hidup sepeninggal Yesus sudah mati dia Yesus itu sudah mati jadi dia tidak sezaman dengan Yesus sama-sama dia sezaman nah ini ini udah udah lu enggak tau namanya enggak tau kitabnya ini orang yang ngeyel ngeyel terus gini ngeyengkelit 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 sezaman kamu buka googling aja googling aja sini saya paling apa nih kalau yang ini dengarkan Batman Flavius Josephus itu sejarawan Yahudi hidupnya dia lahir di tahun 37 Masehi dan wafat 100 Masehi ketika dia lahir 37 Masehi itu peristiwa pengangkatan Yesus ke langit kan diperkirakan 33 tahun jadi dia masih jadi air ketika Yesus diangkat ke langit kemudian yang kedua Tacitus atau Cornelius Tacitus itu adalah sejarawan terbesar Romawi The Great Historian from Rome Romawi Tunggu hidup 55 sampai 120 nggak apa-apa biar dia puas kemudian Lucianus dari Samosata hidup 125 sampai 180 Masehi tidak satupun sejarawan mencatat peristiwa itu pada kejadian dan tempat perkaranya nggak ada lokus lokus tempu sama lokus berik tinggal ada tidak ada satupun sejarawan mencatat jadi gini jadi gini jadi gini oke gini gini udah lah udah lah gak usah sebentar 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 segar tengkuk oke dia kamu bilang tidak mencatat belah buku di bukunya dia mencatat Flavius Yosefus itu walaupun mungkin dia tidak hidup sejaman dengar sejaman udah direvisi macam LH LH pertama pertama dia sejarawan Yahudi dia bukan orang Kristen dia menulis cerita itu berarti apa kalau kamu bilang sementara Muhammad tidak ada 5% Muhammad tidak ada menulis gini 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 ada yang menulis tentang Muhammad ini saya izin sejaman izin mau pamit ya sedikit lagi ya saya mau pamit ini saya sedikit lagi kasih kasih gini lah Sudahlah enggak usah diskusi data dengan saya gitu orang juga pada nyimak dengar kamu mungkin cuman sekali baca dengar sedikit gitu jadi mau kita bicara sejarawan saya katakan enggak ada saksi mata tentang penyelibuannya susitu subihalahum dibuat ragu dengan mereka musuh siapa murid-murid punya ada melihat Maria sebentar-sebentar ada di situ sebentar sebentar wanita-wanita ibunya Maria Madalena ada di situ pokoknya sedikit ketika peristiwa penyariban versi gospel murid-murid lari semua tunggang-langgang lari tunggang-langgang Maria Madalena ada di situ tapi tiba di kanon mana gospel Maria Madalena kalian telap itu satu tunggu bisa tunggu dikit-dikit saya sudah mau closing yang menurunkan bayat Yesus siapa dari tiang sali nanti berdua nanti berdua nanti berdua dengerin dulu dengerin dulu biarkan saya kasih saya kasih konklusi ya kasih saya kasih konklusi gini kalau kita bicara sejarawan saksi mata mau sebut saja siapa Flavius Josephus Tasitus Marabar segala macam itu enggak ada setepun saksi mata kalau kita bicara internal evidence dari Bible sendiri itu enggak ada saksi mata karena semua tulisan tulisan Bible itu ditulis setelah Yesus mati ini coba kitab-kitab yang paling tua itu siapa Injil apa Injil yang paling tua apa Markus kan Markus itu ditulis kapan makanya pelajar puluh lima puluh masehi ah Yesus matinya kapan tiga puluh tiga puluh masehi jadi di tapi mereka menyaksikan bro kamu jangan lupa itu bro mereka menyaksikan tiga murid-murid itu ini lucunya Markus itu muridnya siapa ini udah dogma ini eh mariam dikanya dijabut marquis muridnya siapa marquis muridnya siapa aku sih marquis muridnya siapa ya muridnya ya lah sudah lah kayaknya kayaknya memang ini Yohana juga bisa tetap berasal ini cuma dogma dogma teologis doang susah modal yakin kamu sedang penting aku sempat Tuhan yang itu dia manusia ke apa kayak sempurna dia sepus okelah kita anggap dia saya pamit ya ketunggul silahkan dilanjut ya udah saya saya juga pamit ya hahaha emang-emang kayak kalian cuman kayak gini-gini aja kerjanya saya pamit juga ya 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 thank you Batman ya sorry kalau ada kata-kata yang salah dan menyinggung tapi memang kebenaran itu sangat pahit untuk diterima ya thank you thank you thank you lanjut host siap ustad tunggul kita naikkan lagi yang lain di kantor nih has kebetulan lagi nih gua pantesan loh tiga hari tiga malam loh untuk setelah saat pecah Oke bang sangkot bang sangkot selamat pagi bang sangkot muslim itu walaikumsalam orang tua orang tua bang barokam muslim bang Jokam Bang Jokam muslim ini yang loading siapa nih Bang Babek Oke silahkan dilanjut ustad tunggul mungkin ada penyampaian sedikit terkait teman-teman Oten silahkan Iya kita sebagai Oh ada mau bicara tadi silahkan aku udah banyak ya mau bertanya aja nih ekor eh saat tunggu me kesini sebentar saja kok ini mengenai eh jalan yang susah-susah ya kalau susah tugasnya hos yang menjawab ya 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 silahkan kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan bang Jokam kalau eh resep itu dari ya setelah itu apakah sama dari persepci Islam dan Kristen atau anak ceritanya beda saja bagaimana itu kalau di Al-Qur'an kan tadi saya dengar eh diskusinya Pak Ustadz Alwan bahwasanya di Islam kan di kita bahwasanya Nabi Isa itu kan tidak bisa tidak disalib akan tetapi dia itu di apa dia diangkat ke langit lalu kemudian digantikan dengan eh apa pengikutnya lalu saya ingin bertanya disini apakah eh Yesus dengan Isa menurut persepsi ini apakah itu orang yang sama menurut Ustadz Unggul atau bagaimana Pak Ustadz Unggul bisa dijelaskan ya ada dua pertanyaan ya tapi saya coba jawab yang singkat yang pertama umat Islam wajib wajib hukumnya mengimani bahwa Isa Al-Masih adalah sama dengan Yesus ya karena kalau kita pisahkan oh Yesus untuk orang Kristen Isa Al-Masih untuk orang Islam nggak begitu jadi jawaban singkatnya Yesus dan Isa Al-Masih adalah sosok yang sama tetapi diriwayatkan berbeda nah ini sosoknya sama tapi diriwayatkan berbeda riwayat menurut Al-Qur'an dengan riwayat menurut Gospel itu ya Maria dengan Mariam itu sama sosok yang sama tetapi diriwayatkan berbeda misalnya ketika dikabarkan malaikat Jibril bahwa engkau akan mengandung bagaimana mungkin aku akan mengandung sementara aku belum bersuami dan aku bukan perempuan jahat ya itu masih sama tuh semua tetapi di dalam Gospel dijawab Roh Kudus akan turun ke atasmu ya itu kemudian kalau di dalam Al-Qur'an dijawab oleh malaikat Jibril yang mengatakan dirinya hanya utusan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah tuh Allah hanya tinggal berkata kun faya kun kan sama tuh kalau di kitab kejadian itu kan kun faya kun tuh ya di kitab perjanjian lama Allah melihat terang itu baik maka jadilah terang jadilah laut jadilah daratan semuanya itu dengan jadilah 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 di dalam perjanjian lama itu artinya kun faya kun tetapi untuk Yesus di dalam perjanjian baru Roh Kudus akan turun ke atasmu ini riwayat yang berbeda versi Gospel dengan versi Al-Qur'an gitu ya standby oke teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan silahkan teman-teman yang lain siap ya sama dengan terunggul hanya tentang pengisahan periwayatannya yang berbeda dan juga penyebutan namanya yang diubah ya karena aslinya juga dalam bahasa Israel itu bukan Yesus namanya Yesua dalam bahasa rahmatnya Yesua bukan gitu kan jadi diceritakan berbeda bahkan dengan nama-nama yang berbeda kenapa karena ini di ini kisah tentang orang Israel dalam Bible yang dituliskan oleh orang Romawi sehingga mereka berusaha membuat tulisan yang dipahami orang Romawi sebagai bagian daripada kisah orang Romawi ya politisnya kesana sebenarnya tokonya sama kenapa hanya satu orang manusia yang dilahirkan seorang anak laki-laki dilahirkan oleh seorang wanita suci wanita baik-baik tanpa ada campuran daripada laki-laki gitu ya normalnya manusia itu ada bapak ada ibunya baru ada anaknya dia hanya seorang ibu ada anaknya gitu tanpa perjinahan gitu ya jadi ini sebenarnya satu tokoh yang diceritakan sama tapi cara menceritakannya berbeda kenapa berbeda Al-Quran mengatakan bahwasannya ahli kitab itu sudah mengubah-ubah ada yang diubah-ubah dalam kisah-kisah sebelumnya makanya Al-Quran itu banyak menceritakan kisah-kisah nabi-nabi di dalam Al-Quran bukan berarti meniru kisah dari kitab-kitab sebelumnya tapi mengkoreksi apa yang salah yang salah pahami apa yang salah dalam penulisan sehingga orang salah paham gitu ya Al-Quran memberikan itu penjelasan itu sedikit dari yang tadi dibahas Batman tadi ini dia menyatakan bahwasannya kenapa ada banyak berbeda persepsi sebenarnya persepsinya bukan beda penafsiran itu ya itulah membuktikan sendiri dari Al-Quran juga itu sebenarnya bahwasannya mereka dalam keraguan gitu ya pada masa itu orang-orang itu dalam keraguan sehingga kisah itu banyak versi gitu ya diantaranya ada yang diambil oleh para penafsir gitu kan yang dianggap arah-arah kesana tapi bukan itu isi dalam Al-Quran karena untuk penafsiran Al-Quran harus diambil langsung dari Al-Quran nya sendiri bunyinya itu memang tadi seperti kata Ustaz Rawat subjah lahum jadi ada sesuatu yang diserupakan yang dibuat mirip-mirip sehingga orang ragu-ragu gitu ya itu saja sebenarnya jadi kalau tokohnya sama tapi kisahnya banyak sehingga orang ragu maka maha benar Al-Quran maha benar Allah dengan segala firman oke baik bang Jokam silahkan atau saya boleh tambahkan sedikit ya cek oke jadi saya sepakat ketika Yesus dan Isa itu adalah tokoh yang sama namun dikisahkan dengan kisah yang berbeda terus saya lebih kepada ayat yang diangkat tadi di Surah An-Nisa ayat 157 Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Inna kotalna al-Masihah Aisha bina Maryam Rasulullah wa maa kotaluhu wa maa solabuhu walakin subbihalahum jadi disitu inna kotalna disitu kan perkataan komunal yang bukan hanya sekedar dikatakan tetapi juga perkataan ini diyakini oleh orang-orang pada saat itu dan terlebih lagi itu juga termaktub di dalam kitab mereka makanya dikatakan disitu Inna kotalna al-Masihah Aisha bina Maryam wa Rasulullah dan mereka itu percaya juga bahwa Isa itu adalah Rasulullah nah pada konteks penyaliban pembunuhan dan diserupakan ini ada tiga pendapat yang pertama tidak ada penyaliban tidak ada pembunuhan yang kedua ada pembunuhan ada penyaliban dan pendapat yang ketiga adalah ada penyaliban tetapi disitu matinya tidak mati seperti misalkan pendapat Syembron Husein yang mengatakan bahwa ada penyaliban tetapi hanya diserupakan orang mati jadi konsep keserupanya itu bukan Yesus yang diserupakan dengan bukan orang lain yang diserupakan dengan Yesus tapi Yesus yang diserupakan dengan orang yang mati jadi ada tiga pendapat dan apapun yang anda pilih apapun yang merasa maksud saya apapun yang di dalam logika anda merasa bahwa pendapat mana yang paling kuat ya itu tidak masalah karena ini juga dijelaskan di dalam ayat selanjutnya maksudnya apa namanya kalimat selanjutnya sesungguhnya orang-orang itu beriktilap jadi saya pikir ini adalah salah satu rahasia Allah yang tidak bakal terungkap sampai akhir zaman mungkin seperti itu iya iya terima kasih semuanya Ustaz Tunggul Bosnya dan Bang Sangkot ya jadi itu saya hanya kan tadi mengetahui apakah itu orang yang sama dan sejawabannya saya sudah tahu tambahan lagi ya tentang gini Bang kalau di dalam Islam itu Isa kan konsisten namanya Isa Ibnu Maryam tapi di dalam narasi yang di luar itu namanya kalau Yahudi Yeshua Hamasyah kalau di Yunani namanya Isa kalau di Inggris namanya Jesus kalau di Indonesia bisa namanya Yesus kalau di Arab Arab yang Kristen itu namanya Yahshua nah itu jadi mereka nama-nama ini kenapa nama-namanya bisa berganti-ganti atau diganti-ganti begitu ini ada kenapa hal itu jadi gitu suatu hal yang sulit untuk dijelaskan oleh mereka juga bagaimana suatu nama itu bisa berubah-ubah juga juga cerita juga di dalam kitab mereka itu di dalam kitab terjemahan itu juga ada yang mengatakan bahwa dia digantung di kayu salib ada yang mengatakan kalau dalam versi Inggris digantung di sebuah pohon on a tree gitu itu ceritanya seperti itu tapi kalau yang kelahirannya kelahirannya mereka juga sepakat bahwa Yesus itu Nazaret yang tertulis di dalam palang salib mereka itu adalah Yesua Nazarea silahkan silahkan naik silahkan lanjut naik di jambat itu nggak bisa di jambat dia dia bisa di jambat ataupun privat oke naik dia nggak bisa dia menjelaskannya ketika anda sopan saya pastikan anda mendapatkan porsi bertanya dan menjawab yang sama dengan kawan-kawan muslim silahkan naik teman-teman pesan oke lanjut teman-teman ada yang mau bertanya lagi selama kita bisa menjawab ya kita jawab apa adanya tapi lagi-lagi jangan ditelan mentah-mentah jawabannya kita kembali kepada guru maupun ulama kita masing-masing silahkan ya mengenai Yesus ataupun Isa itu kan kalau dalam Al-Quran itu kisah tentang seorang nabi putusan Tuhan dilahirkan tanpa ibu itu diceritakan sangat memuliakannya gitu ya dia dibela sejak dilahirkan supaya ibunya tidak dia niaya dia diberi mujizat untuk bisa berbicara menjelaskan kepada orang Yahudi yang bertanya pada nyawa masa itu karena hukum Yahudi pada masa itu apabila seorang wanita berjinah hukumnya adalah raja mati pasti mati tapi kenyataannya umum Maryam dan Nabi Yisrael salam itu tetap hidup Yesus dan Maria itu dikisahkan tetap hidup sampai dikisahkan disalukan dalam Bible dan dikatakan dalam Al-Quran bahwasannya dia diselamatkan kepada sisi Allah jadi perbedaan ini sebenarnya yang menjadi yang paling utama tentang dua keyakinan antara Islam dan Kristen harusnya yang Kristen di bawah tidak sembarangan typing tapi naik menjelaskan supaya ada pemahaman yang bisa disatukan apakah benar Al-Quran salah ada pemahaman yang sama tentang Isa atau Yesus pada zaman masa Herodes apakah Kristen yang memang ragu-ragu tentang wujud Yesus itu manusia atau Tuhan disalib atau tidak disalib jadi kalau ada Kristen di bawah yang merasa cerdas ada ilmunya bisa disampaikan naik, sampaikan kami tidak akan menolak Anda berbicara kami beri ruang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang tukang daging aduh ini kurang istirahat wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya silahkan bang tukang daging berpendapat mengenai kasus penyaliban itu apakah ada sudut pandang lain yang ingin disajikan silahkan yang jelas Yesus itu dia hadir ke bumi sebagai utusan utusan artinya dia mengembang suatu tugas tugasnya apa menyampaikan firman atau ajaran-ajaran dari Tuhan gitu nah kalau klaim dia sebagai Tuhan itu gak pernah keluar dari mulut Yesus itu sendiri tetapi dari mulut orang lain itu pun juga kuruk terjemahan gitu ya itu aja dulu nah ini itu kok orang Kristen menyebutnya Yesus tapi kan kalau di Islam kan kalau di agama kita kan ya isa-isa lalu kok kenapa ya beda namanya padahal kan ternyata ini orang yang sama ya itu itu mungkin yang tadi sudah sudah saya katakan tadi tuh ya bahwasannya dalam bibel ya di bibelnya kekristenan sejarah tentang isa tentang Yesus anak Maria yang dikatakan anak-anak angkatnya apa siapa namanya bapaknya itu ya itu sebenarnya ya Yusuf itu ya dikisahkan dalam cara dalam bahasa Yunani bahasa Romawi yang kasar pada masa itu makanya mereka mengubah mereka mungkin gak bisa menyebutkan Yesu atau Yesua atau Yesua atau Isuk gitu ya atau mereka sengaja untuk membuat kisah ini seolah-olah berasal daripada orang-orang suci yang direstui oleh Romawi sehingga nama itu dekat kemana mereka membawakan kisah ini Yesus kisah ini adalah sebagai anaknya Maria ini sebagai Tuhan anaknya Tuhan lebih dekat kepada sembahan mereka bahasa mereka itu kan Teos Tuhan ya ya jadi dibuat mungkin pendekatan miripnya Yesua dijadikan Yesus tadi Yesus gitu ya jadi hanya masalah cara mereka menyampaikan dengan cara kasar dan bahasa yang supaya diterima oleh Romawi gitu karena ini bukan untuk orang Israel buktinya orang Israel juga memang tidak percaya gitu orang Israel itu dominan tetap Yahudi itu pembuktiannya sementara kalau dalam Al-Quran itu masih tetap selaras karena Al-Quran menyatakan Yesus itu memang diutus untuk Bani Israel bukan untuk Bani di luar Israel nggak ada gitu dia jadi karena diambil ceritanya oleh orang Romawi maka berubah namanya oh iya saya tambahkan sedikit boleh silahkan siap bro Jokom yang tanya ya begini bahasa yang serumpun itu contohnya bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia ya dari rumpun Melayu itu makanya dekat kita kalau ngomong tetap nyambung lah walaupun berbeda tapi tetap nyambung karena serumpun dari rumpun Melayu kemudian kita lihat bahasa yang serumpun di para Nabi ya yaitu bahasa Ibrani satu rumpun dengan Aramaik Ibrani itu bahasa yang dipakai oleh Nabi Musa Aramaik bahasa sehari-harinya Yesus kemudian bahasa Arab itu satu rumpun lalu mengenai nama Aiso itu itu tidak diterjemahkan kalau nama kalau paralel bisa misalnya Charles di Belanda menjadi Carl di Amerika Latin menjadi Carlos misalnya itu paralel tetap mengenai nama Aiso ini yang huruf Ain kalau dalam bahasa Arab di Yunani karena Koine Greek ya Yunani bukan Romawi tadi mengucapkan Aiso itu ditambahkan Us ya untuk gender male atau laki-laki jadi menjadi Aiso Kristos ya nah ini bisa dilihat dari King James Version yang diterbitkan tahun 16 11 lalu di abad ke-17 seorang pendeta protestan menemukan menambahkan alfabet huruf J huruf sebelum K karena sulitnya diucapkan Aiso jadi ditambahkan huruf J menjadi Jesus dalam edisi berikutnya dari King James Version Jesus lalu dipakai sebagai rujukan untuk diterjemahkan ke bahasa lain kita ambil langsung bahasa Belanda J diucapkan Belanda Y karena Belanda yang membawa juga Bible-nya diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu rendah menjadi Yesus pengucapannya itu jadi dari katanya itu Aiso lebih dekat kepada Aisa Ibnu Maryam atau Aisa Al-Masih itu sejarah dari namanya nah dari namanya itu kalau menyebutnya Yesus atau Jesus itu bukan dari rumpun bahasa Semitik itu